Inilah video pencarian dua nelayan yang dilaporkan hilang saat mencari ikan di tengah laut pada Sabtu malam. Dua nelayan hilang yakni Ebit Jerian dan Agustik, warga kecamatan Puger Jember. Setelah tiga hari hilang, petugas gabungan dari Timsar, Relawan dan Satgas akhirnya menemukan dua nelayan itu terdampar di pulau Nusa Barong selasa sore kemarin. Kedua nelayan mengaku sebelumnya perahunya terbalik pada hari Sabtu malam karena digulung ombak besar di tengah laut. Keduanya berenang menyelamatkan diri ke daeratan di dekatnya. Selama terdampar tiga hari, keduanya bertahan hidup dengan cara mencari ikan di pinggir pulau terluar di pulau Jawa tersebut. Tidak ada ombak itu. Jadi tidak bisa melihat gara-gara kabut? Ya kabut, ketemu-ketemu ombak itu ada di samping saya. Itu bapak sempat terlebar dari perahu? Ada di bawahnya perahu. Jadi kapal terbalik? Ya terbalik saya ada di dalam perahu. Lalu saya keluar mencari adik saya, ternyata adik saya ada di atas perahu. Lalu saya ajak ke daeratan. Memang jarak dari perahu ke daeratan dekat? Dekat pak. Dan kelihatan ya? Kelihatan. Keduanya dievakuasi dalam kondisi lemas karena dehidrasi dan kurang makan. Tim sempat kesulitan melakukan pencarian karena ombak besar dan kabut tebal yang menutupi jarak pandang. Hari Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023, tim sar gabungan dari unsur-unsur stakeholder yang ada di Kabupaten Jember ini telah menemukan korban hilang nelayan dua orang yang tepatnya di selatan Pulau Nusa Barong. Untuk situasi kondisi pantai selatan sendiri kondisinya ombak ketingganya sekitar 2,5 meter sampai 3 meter. Jadi posisi di sana pun kita melaksanakan SARS, prosesnya sangat-sangat benar-benar harus berhati-hati. Setelah dievakuasi, kedua nelayan itu langsung disambut isak tangis oleh keluarganya. Lutviku Rohman, CUTV